Dari daratan pesisir utara pulau Jawa, 50 km dari ibu kota Jawa Timur, Surabaya, dengan udara yang sejuk dan landscape yang memukau, terkuak kawah candra di muka bagi generasi muda. Sebuah lembaga pendidikan yang menjadikan sosok kader pemimpin bangsa yang tegar. Selamat datang di MTS Sunan Derajat. MTS Sunan Derajat adalah salah satu lembaga pendidikan terbaik di lingkungan Ponduk Pesantren Sunan Derajat, Banjarwati, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Pada tahun 1986, MTS Sunan Derajat resmi didirikan oleh pengasuh Ponduk Pesantren Sunan Derajat. Beliau adalah Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Hofur. MTS Sunan Derajat memiliki visi islami berbasis pesantren dan unggul. Dengan misi, meningkatkan kualitas dan efektivitas kurikulum tingkat satuan pendidikan, meningkatkan mengembangkan dan menerapkan proses pembelajaran yang inovatif bernuansa islami, meningkatkan ketersediaan sarana-prasarana pendidikan yang memenuhi standar nasional, meningkatkan pelaksanaan prinsip manajemen yang akuntabel dan mendorong partisipasi publik dalam pengelolaan pendidikan, meningkatkan SDM sebagai pendidik profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khosin S.H. SPD, Pala MTS Sunan Derajat, Manjarwati, Paksiran Lamongan. Visi-misi MTS Sunan Derajat adalah islami berbasis pesantren dan unggul. Target kami lulusan MTS Sunan Derajat, yang pertama adalah bisa membaca Quran dengan baik dan benar. Yang nomor dua, bisa melakukan sholat dengan baik dan benar. MTS Sunan Derajat memiliki siswa 1.379 siswa yang terbagi 48 rombel. Di bawah bimbingan, Ustadz-Ustadzah berjumlah 86 guru. Sehingga harapan kami ke depan MTS Sunan Derajat semakin baik, semakin dipercaya oleh masyarakat, mau menitipkan anaknya di Sunan Derajat untuk belajar, untuk bersekolah di Madrasah Sanawiyah Sunan Derajat. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar untuk membangun suatu bangsa. Ibarat sebuah rantai makanan. Pendidikan berawal dari sebuah buku yang senantiasa menjadi sumber banyak ilmu pengetahuan dan informasi penunjang pembelajaran. MTS Sunan Derajat memiliki perpustakaan Madrasah dengan nama Istana Literatur. Perpustakaan Istana Literatur memiliki visi, menjadikan perpustakaan yang berkualitas, mencerdaskan, dan menyenangkan. Perpustakaan Istana Literatur juga memiliki misi, menjadikan perpustakaan sebagai jantungnya pendidikan di Madrasah, memberikan pelayanan yang baik, santun, dan ramah. Menjadikan perpustakaan sebagai tempat belajar yang menyenangkan. Perpustakaan Istana Literatur MTS Sunan Derajat berusaha memenuhi kemajuan teknologi informasi bagi warga Madrasah, memperkaya literasi, dan membuka cakrawala siswa. Perpustakaan Istana Literatur dilengkapi dengan peralatan-peralatan modern, pustakawan-pustakawan yang ramah, dan koleksi lebih dari 2.000 judul buku yang lengkap, sehingga menjadikannya sebagai perpustakaan yang nyaman bagi para pemustaka. Di sini, pemustaka dapat memilih dan mengambil sendiri buku yang mereka perlukan. Sebagai jantung pendidikan, perpustakaan Istana Literatur berperan besar dalam melecutkan potensi bakat dan minat pemustaka. Oleh karenanya, perpustakaan Istana Literatur dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Sebagai pusat kegiatan pembelajaran, Istana Literatur bertujuan untuk membantu siswa dan guru dalam kegiatan belajar-mengajar, membantu anak didik memperjelas dan memperluas pengetahuan tentang pembelajaran dan melakukan studi literatur di perpustakaan. Siswa dapat mengembangkan minat, kemampuan, dan kegemaran membaca yang menuju pribadi mandiri. Membiasakan anak untuk mencari informasi di perpustakaan, tempat memperoleh bahan rekreasi sehat, juga memperluas kesempatan belajar bagi siswa. Dengan begitu, diharapkan siswa dapat mendidik dirinya sendiri secara berkesenampungan, cepat tanggap dalam kemajuan pada berbagai bidang ilmu pengetahuan dan kehidupan, dan dapat mengembangkan kemampuan, berpikir kreatif, inovatif, membina rohani, dan memanfaatkan waktu luang dengan membaca. Perpustakaan Istana Literatur dilengkapi dengan komputer dan internet, serta tempat yang nyaman, demi menarik minat siswa dan guru untuk mengunjungi perpustakaan Istana Literatur. Demi terciptanya visi dan misi perpustakaan Istana Literatur, MTS Sunan Derajat terus meningkatkan fasilitas dan kualitas untuk meningkatkan pengunjung, peminjaman, perilaku gemar membaca, kedisiplinan, peningkatan prestasi, dan nilai akademik. Terima kasih telah menonton!